Intro Assalamualaikum selamat pagi sahabat Jawa Timur Pagi ini senang sekali ya Saya Tika Amsar bisa hadir untuk Menemani Anda Di progatif obrolan pagi yang lugas Cerdas dengan sudut pandang yang luas ya Program ini yang seluadir untuk Anda Jam 7 sampai jam 8 pagi Yang juga disini di Suara Sidoarjo Juga bersama sahabat-sahabat saya yang ada di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur Disiarkan di Persada Kabupaten Blitar Suara Madiun Suara Pacitan Praja Angkasa Terenggale Praja Suratuban Mahardika Kabupaten Bondowoso Kanjuruhan Malang Ersal Nganjuk Suara Sampang Ramapati Kota Pasuruan RGR Tulungagung Dan juga Remaja Klasik Radio Malang Ya sahabat pagi ini kita mau membahas tentang Ada yang sudah dapatkan mungkin informasinya apa tema yang akan kita bahas Ya pagi ini sahabat kita akan bahas tentang Waspada grooming ya Modus baru kejahatan anak di media sosial Jaga dan waspada sahabat Aktifitas anak dalam dunia maya ini Di dalam dunia maya ini Yang harusnya kita itu selalu bisa mengawasi dan memberikan edukasi Supaya tidak jadi korban eksploitasi Nah pagi ini Di via zoom Saya juga sudah tersambung bersama dengan rasumber kita Bersama dokter Andrianto SH MKS Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Assalamualaikum dok Waalaikumsalam 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 Apa kabar? Alhamdulillah Ini lagi di Madiun Oh alhamdulillah Masya Allah Lagi ada tugas sana ya? Ada pertemuan Dinas Duk Capil Seluruh Jawa Timur Oh oke Duk Capil Tapi ini yang hadir Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu? Nah kebetulan DP3AK itu Urusannya Salah satunya juga Duk Capil Oh oke Jadi DP3AK Perlindungan Jawa Timur itu urusannya Pemberdayaan Perempuan Pendudukan Anak Keluarga Pendudukan Anak Dan Administrasi Kependudukan Oh jadi ada bagiannya juga ya? Yang berkaitan gitu Masya Allah Ini juga anubah masalah pengamanan data yang kemarin Kebocoran data itu Oke baik Oke Hari ini sampai kapan ini di Madiun nih? Sampai hari ini aja nanti Jam 1 di Mojokerto Bahas masalah Penghargaan Kabupaten Layak Anak Ada 3 silapangat Wah masya Allah ya padat aktivitasnya Tapi alhamdulillah terima kasih banyak Dr. Andri pagi ini bisa menyempatkan waktunya nih Untuk menyapa semua sahabat-sahabat yang ada di Jawa Timur Melalui radio LPPL Jawa Timur ini yang sudah bergabung dengan kita pagi ini Ya mungkin dari teman-teman yang ada di Suara Madiun Kiki jangan lupa nanti mungkin boleh mampir ke hotelnya Dr. Andri untuk ini ya Kasih oleh-oleh itu ada apa biasanya itu ya Kue khasnya Madiun itu loh Roti khas Bluder Bluder tit mereknya Sensor sedikit Oke deh Baik ya Dr. Andri ini kalau kita membahas tema yang memang ini kita sudah disiapkan pagi ini Yang insya Allah nanti akan kita ngobrol juga dengan Profesor Suparto Wijoyo Wakil Direktur Tiga Sekolah Pasca Sarjana Uner Atau biasa mintanya disapa Cak Parto begitu dok Atau Prof Jojo Prof Jojo ya benar Katanya gini kalau Prof Jojo itu di program Erlangga Forum Kalau perspektif Cak Parto aja gitu Ah siap Banyak banget ini Oke Nah waspada grooming modus baru kejahatan anak di media sosial Ngomongin tentang media sosial Sekarang anak gak ada yang gak pegang gadget Dari yang masih kecil sampai yang Ya kita ya sih kita sendiri Memang sepertinya memang butuh dengan yang namanya gadget Tapi ya perkembangan teknologi Bikin sebetulnya kita juga harusnya Aware gitu loh ya Peduli gitu dengan Terutama anak-anak ini yang sudah kita berikan gadget begitu Mungkin di awal perjumpaan ini Dr. Andri ngomongin tentang anak Dan perkembangan teknologi serta gadget Ini seperti apa sebetulnya Kalau dari sisi Dr. Andri sebagai Kepala didas pemberdayaan perempuan Dan perlindungan anak nih Di garis bawah ini perlindungan anaknya begitu Silahkan dok Ya jadi Kita harus paham bahwa Paham terlebih dahulu bahwa Anak di Jawa Timur itu cukup banyak ya Jadi dari 41.044.406 jiwa Kita mempunyai anak Sekitar 10.457.000 Anak-anak ini adalah Anak dibawa usia 18 tahun Menurut Undang-Undang Pelindungan Anak Undang-Undang 35 tahun 2014 Anak-anak ini harus kita lindungi Mulai sejak kandungan Sampai usia 18 tahun Jadi Dan ini Di sisi lain Persoalan revolusi digital Sekarang kita lahir di dunia Android Kemudian ada media sosial Ini sesuatu yang tidak terelakkan Tapi Kita Kita yang paling penting Itu adalah Bagaimana nanti adalah proses mitigasi Atau pencegahannya Yang jadi persoalan adalah Bahwa banyak sekali Orang-orang Atau oknum yang tidak bertanggung jawab Yang mementingkan dirinya sendiri Untuk kepuasan dirinya sendiri Melakukan tindakan-tindakan Eksploitasi Terhadap anak ini Ini yang harus kita Padahal Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Maupun ada peraturan pemerintah juga Yang mendukung Itu Sebenarnya Sanksi untuk Predator Seksual Anak Dan sebagainya Itu cukup berat Bahkan Anda dikebiri Pada saat proses rehabilitasinya Kemudian dihukum Hukumannya itu Lebih dari 10 tahun Jadi Ini Ini berat Tetapi Mengapa Orang masih tetap Melakukan hal semacam itu Ini Ini menjadi catatan Dan banyak Modus-modus Atau bentuk-bentuk Eksploitasi Anak Jadi Secara Secara Apa Teori ya Dari kementerian PPPA Itu eksploitasi Pada anak itu Dibagi menjadi dua Yaitu eksploitasi Seksual Sama eksploitasi Ekonomi Eksploitasi Seksual itu Contohnya adalah Prostitusi Atau pelacuran Anak Kemudian Pornografi Anak Pariwisata Seks Anak Kemudian Ini yang Yang kita bahas Yaitu adalah Eksploitasi Seksual Online Ini bisa Dalam bentuk Seksting Kemudian ada Grooming Maupun kekerasan Seksual Anak yang disiarkan Secara langsung Ya seperti Kemarin kita paham Bahwa ada Ada sinetron Yang kemudian Apa Pelakunya Atau sorry Artisnya itu Ada usia 15 tahun Dimana dalam Alur ceritanya Itu adalah Dijadikan Istri yang ketiga Ya kemudian Dilakukan Perkahwinan Anak Ini Ini contoh Bentuk kekerasan Seksual anak Yang disiarkan Secara langsung Kemudian ada Eksploitasi Ekonomi Tentang pekerja Anak Bentuk Pekerjaan Terburu Anak Dan industri Industri Kreatif Yang kita paham Bahwa sekarang Masih pada proses hukum Dan kita Hormati Proses hukum tersebut Dan rame sekali Dibicarakan di suara Situarja Yang lalu Yaitu adalah Tentang Kasus SMU SPI Yang saya datang Kesana Secara langsung Bagaimana Kemungkinan Diduga terjadi Eksploitasi Ekonomi Ini menjadi Sesuatu yang menarik Baik sekarang Kita ngomong soal Grooming Ya Grooming itu Itu adalah salah satu Bentuk modus Orang dewasa Untuk melakukan Kejahatan seksual Terhadap anaknya Jadi orang dewasa itu adalah Bagaimana bisa Membangun hubungan Atau kepercayaan Dengan seorang Anak Ya Beberapa hari yang lalu Sudah diketemukan Pelakunya Bahwa pelaku tersebut Itu adalah Mengambil Akun dari Seorang guru Ya Dan gurunya tersebut Tidak merasa ya Kemudian Menjalin hubungan Dengan para muridnya Terutama yang Perempuan Atau yang wanita Kemudian Wanita-wanita tersebut Kemudian Dilakukan Grooming Kemudian Mereka disuruh Untuk mempertontonkan Tubuhnya Kemudian Bahkan ada yang Apa Apa Terjadi kekerasan seksual Mereka disuruh Dengan Melakukan Video call sex Kemudian Anak-anak tersebut Bahkan direkam Kemudian Itu justru Sebagai alat Untuk Memeras mereka Untuk melakukan Kejadian Secara berulang Mbak Tika Ini 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 luar biasa Kalau saya Pelakunya itu Bahkan kalau bisa Dio Perlu diukum Seberat-beratnya Begitu ya Jadi Ini tidak bisa Diapekan Ini Tidak bisa Dijadikan Normalisasi Dinormalisasi Bahwa Ini kan sekarang Masanya sudah Media sosial Ya Salahnya sendiri Anak-anak tersebut Kok ikut Semacam ini Jangan Jadi Kita harus bisa Mahami bagaimana Kita sebagai orang tua Kita sebagai Anggota masyarakat Mungkin saya Sebagai Perwakilan dari Pemerintah Tantung negara Ini harus hadir Semuanya Bahwa Anak itu Investasi Kalau seandainya Anak-anak Dibiarkan Semacam ini Maka dia akan Menderita Lahir dan batin Dia akan Mengalami Stress atau Depres yang Sangat luar biasa Takut bahwa Videonya itu Nanti akan Diketahui Orang tuanya Diketahui oleh Teman sebayanya Dan sebagainya Ini luar biasa Dan kalau Dia menikah pun Dia takut suaminya Itu Nanti Tiba-tiba Mengetahui Videonya ini Jadi Jadi Kasus Sekarang ini Tentang grooming Itu harus Betul-betul Kita waspadai Dan saya Mengapresiasi Suara Sidoarjo Ini bisa Mengupas Masalah grooming Ini Mungkin itu Pengantar saya Mbak Tika Iya Nah Dokter Andir Ini yang Menjadi Pertanyaan Kenapa Kalau kita Melihat kejadian Yang di Bersai Saya diinfo Juga oleh Dinding Ternyata Yang di Sidoarjo Itu kan Sudah pernah melakukan Terus melakukan Lagi Sudah di penjara Efek jeranya Itu kayaknya Kok Tidak mempan Rasanya Apakah itu Memang efek Jeranya Perlu Ditambahkan Lagi Atau Itu sebetulnya Sebuah penyakit Yang membuat Akhirnya Seperti Apa ya Membuat Ketagihan Harus melakukan Seperti itu Menjadi Penyakit Yang Susah Untuk Disembuhkan Begitu Kita Ibaratkan Sebuah penyakit Yang kronis Kalau sudah Penyakit Yang kronis Atau Penyakit Metabolik Sindrum Maka Tubuhnya Sudah rusak Kalau kita Berbicara Masalah penyakit Gagal ginjal Ginjalnya rusak Tidak bisa Diberbaiki Mereka pun Juga Mempunyai Penyakit Yang Puas Terhadap Melihat Anak-anak Semacam Itu Jadi Ini Memang Harus Betul-betul Disembuhkan Penyakitnya Itu Salah Satunya Pemerintah Sudah mempunyai Upaya Dengan Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Kalau tidak Salah Itu Bagaimana Pelaku itu Diukum Seberat-beratnya Dan pada saat Proses Rehabilitasi Dia mau keluar Dia disuntik Dia disuntik Dengan Cairan Kimia Tertentu Yang disebut Dengan Dikebiri Jadi Dikebiri Berarti Apa Itu Dilumpuhkan Tidak Tapi disuntik Dengan Cairan Kimia Tertentu Maka Dia tidak akan Mempunyai Napsu Dan sebagainya Tapi Ini pun Kembali lagi Kalau seandainya Nanti mungkin Sekitar Beberapa Bulan Dia Dia sudah tidak punya Napsu lagi Maka bisa jadi Memang itu akan Jadi muncul lagi Jadi ini Menjadi catatan Kalau seandainya Mungkin Apa Kita berani Di dalam Kita pun Hukum Bidana Kita itu Adalah dihukum Mati Mungkin Tapi Tidak Tidak Semacam itu Dan penyakit ini Adalah Biasanya Mbak Dika Ini sesuatu Hal yang sangat Saya takutkan Bahwa biasanya Kasus semacam ini Ini adalah pelakunya Adalah Dulunya korban Ini yang harus kita Bisa-bisa Paham Jadi Oleh karena itu Ketika berbicara Masalah Kekerasan Seksual Pada Pada anak Kita harus Memulai Dari Pemikiran Bahwa Kekerasan Atau Kejahatan Seksual Terhadap anak Itu adalah Sesuatu yang Bersifat outcome Sesuatu yang Bersifat dampak Sesuatu yang Terjadi Pada Hilir Kalau sebuah sungai Maka yang kita harus Tahu bahwa Yang kita lakukan Sekarang adalah Bagaimana Proses mitigasi Atau pencegahan Kita harus Melakukan sesuatu Di ranah hulunya Sehingga tidak akan Terjadi semacam ini Jadi Pelaku dihukum Seberat-beratnya Kemudian bagaimana Kita melakukan Pendidikan seksual Dan sebagainya Saya Bukan berarti Mengatakan bahwa Pandemi ini adalah Menjadi alasan Pemaaf Tidak ya Tetapi yang jelas Bahwa pada Masa pandemi Dimana Apa Ada pendidikan Secara daring Maka yang terjadi Bahwa Kesempatan Guru Untuk mengajarkan Melakukan Edukasi seksual Kepada anak Kepada anak Bahwa sebenarnya Tubuh anak Itu adalah Sesuatu yang Yang Privat Yang Apa ya Yang Yang ada Otoritasnya Bahkan orang tua Pun Tidak bisa Menyentuh Tubuh Apalagi Darah-darah Tertentu pada Anak Ini harus disampaikan Kepada Anak oleh guru Pada masa Pendidikan Tetapi karena Masa pandemi Ini mungkin Intensitas untuk Menyampaikan edukasi Tersebut menjadi Berkurang Ini kita harus Bisa melihat secara Huristik Secara komprehensif Jadi Dari bagaimana Sudut anaknya Bagaimana medianya Orang tuanya Dan sebagainya Kita harus Bekerjasama Untuk mengatasi ini Mbak Tika Mungkin itu Baik Ya baik Dota Randiri Sepertinya Cia Pato juga Sudah bergabung Prof Jujo Sudah bergabung Dengan kita Assalamualaikum Cia Pato Assalamualaikum Assalamualaikum Kita dahulu Prof Aku sengaja Telat Karena Pasti Pak Kepala Dinas Rajin Ya bener Yang 7 kurang Tadi juga Sudah bergabung Masya Allah Ini memantau Dari media Dari kita Asya Allah Alhamdulillah Dan beliau lagi Ada di Madiun ini Posisinya Gak ditip oleh Oleh Prof Jujo Oh gitu ya Alhamdulillah Baik Ya Baik Cia Pato Ini kita Tadi sudah Membahas ya Tentang Tentang Beberapa Kejadian juga Terkait grooming Apa itu grooming Yang tadi juga sudah dijelaskan Terkait dengan Apa Eksploitasi pada anak Terutama Terkait dengan seksual Ya Nah Sekarang Prof Jujo Cia Pato Ini Yang menjadi pertanyaan Selalu Anak Yang menjadi korban Dari eksploitasi ini Kenapa ya Jangan tanah anak Si Gede Ya Makanya Jadi grooming Itu Kalau orang Jawa Iming-iming Mbak Iming-iming Ya Mbak Tika Ya Jadi Orang di grooming Itu diiming-iming Iming-iming Semua Iming-iming itu Macem-macem Ya Rayuan Ya Dikasih barang Dikasih Mainan Kan gitu Jadi Itu Yang perlu Kita lakukan Tentu saja Fenomena Ini Mengagetkan Tapi Tidak Sesuatu Yang baru Sejak dulu Peristiwa-peristiwa Ini juga Ada Tanya Pak Kepala Dinas Kalau Udah Berdaya Jadi Sejak dulu Sudah Ada Dan Pelakunya Biasanya Tetap Orang-orang Terdekat Tanya Pak Kepala Dinas Mereka Tenggok Kocok Saumat Dewi Tulur Dewi Wap 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 Tidak sekedar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pokoknya Urusan Penerawangan Penerawangan Masa depan WKB Ilmu Gata-gatanya Biasanya Langsung Angka-angka Pasti Naik 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 Dan Ada Sesuatu Yang Sebenarnya Kita Perlu Pelajari Tentang Basis Pendidikan Keluarga Jadi Pada Ujungnya Sesungguhnya Kalau Hadis Rasulullah Baidi Jan Nabi Surgaku Surgamu Rumahmu Rumahku Itu yang harus bisa menjadi surga Berarti Semuanya Terjaga Terlindungi Anak Bapak Semuanya Merasa Aman Nyaman Di rumah Jadi Kalau Sampai Anak Suka Peluyuran Anak Tidak Terasa Di rumah Berarti Ada problem Di dalam Pendidikan Keluarga Penjagaan Keluarga Jadi Jadi Kemudian Ono Anak Sampai Bisa Digruming Ono Anak Yang Mempan Di Iming Ada Anak Yang Sampai Kebobolan Semacam Itu Dari Sebuah Lingkup Keluarga Maka Pendidikan Keluarga Yang Diketepankan Kan Gitu Untuk Itu Tetap Awas Eling Lanwas Kodoro Luar Biasa Pelajaran Pelajaran Nenek Moyang Mulai Dari Magetan Sampai Mediun Karena Pak KD Sekarang Blok M Blok Mediun Blok Magetan Blok M Itu Blok M Itu Tetap Apa yang Perlu Disuarakan Mulai Mulai Dari Pendidikan Keluarga Membangun Kasih Sayang Kepada Anak Menjaga Anak Eling Lanwas Podor Pelajarannya Bagus Filsafatnya Itu Pak Andrianto Eling Lanwas Podor Jadi Senantiasa Ingat Dan Senantiasa Waspada Berarti Tanggap Dia Menjadi Tanggap Sensitif Dan Kita Harus Protektif Jadi Untuk Itu Dulu Ada Negara Negara Protektorat Di dalam Ilmu Negara Semester Siji Semester Siji Pak Utas Hukum Ada Protektorat Negara Dalam Perlindungan Perlindungan Ini Sama Orang Tua Harus Bisa Menjadi Protektorat Tetangga Harus Bisa Menjadi Protektorat Keluarga Besar Di Kampung Itu Harus Bisa Menjadi Protektorat Gitu Ya Bukan Menjadi Destroyer Dari Mereka Tidak Menjadi Kompredor Bagi Mereka Tetapi Mampu Menjadi Penjaga Pelindung Protektor Ya Memprotek Semua Ini Untuk Itu Juga Media 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 Digital Kita Karena Diawasi Diberi Batas Sojok Dilos Saya Ceklan HP Bintino Orang Tua Juga Juga Jangan Ceklan HP Orang Tua Itu Salah Pencet Bahaya Kita Orang Tua Salah Pencet Juga Berbahaya Dibatasi Pas Kerja Pas Sekolah Mereka Pas Sekolah Sekolah Pelajaran Setelah Itu Beri Aktivitas Aktivitas Yang Lain Itu Cara Cara Kita Yang Simple Jadi 24 Jangan Di Cekli HP Di Rampas Nangis Lebih Baik Dia Menangis Karena Menangis Itu Sehat Dalam Konteks Ini Daripada Anak Dibiarkan Pegangan HP Meskipun Tidak Waktu Pelajaran Jadi Tau Orang Tua Juga Harus Tau Mana Jam Jam Pelajaran Jam WS Anak Jam Mata Pelajaran Apa Jam Sekian Sampai Jam Sekian Selebih Dari Urusan Pelajarannya Tidak Boleh Pegangan HP Biar Tidak Berselancar Kemana Mana Tidak Berlaut Kemana Mana Tidak Berlabuh Kemana Mana Karena Hal Hal Yang Kita Hadapi Hari Hari Ini Itu Karena Orang Tua Yang Juga Berselancar Kemana Mana Anak Anak Dewasa Remaja Remaja Yang Berselancar Di Media Digital Secara Tidak Proporsional Mengingat Pibatkan Imajinasi Imajinasi Dalam Hidupnya Maka Apa Yang Terjadi Tadi Saya Setuju Yang Dikatakan Oleh Pak Kepala Dina Semua Itu Product Saja Itu Product Bukan Penyebab Penyebabnya Itu Multivarian Multivariable Multidimensi Entah Itu Dimensi Psikologi Kepunomi Sosial Budaya Religif Semuanya Jadi Satu Pornografi Itu Kan Juga Karena Soal Imajinasi Dan Program Program Yang Semacam Itu Dibangun Oleh Berbagai Macam Perspektif Untuk Itu Ikuti Perspektif Ini Setelah Pemarsial Berikut Ini Terima kasih Ini Sudah Di Awal Perbincangan Kita Di Sesio Pertama Tadi Sudah Kita Berbincang Bersama Duktar Adik Derajuga Caparto Untuk Anda Sahabat Jawa Timur Yang Pagi Ini Sedang Menyimak Program Perspektif Silahkan Anda Bisa Bergamu Juga Untuk Menyampaikan Pertanyaan Ataupun Sharing Anda Di Whatsapp Redaksi Suara Sidoarjo 0811 309 109 Atau Juga Lewat Youtube Channel Youtube LPPL Suara Sidoarjo Live Dan Bisa Melalui Radio Masing-masing Yang Menyiarkan Program Perspektif Ini Serentak Karena Tadi Dari Sahabat Saya Yang Ada Suara Madiun Ada Kiki Dari Suara Madiun Yang Sedang Pertugas Pagi Hari Ini Memberikan Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Masuk Dari Pendengar Ataupun Sahabat Yang Sedang Menyimak Juga Melalui Suara Madiun Saya Jidah Dulu Sebentar Untuk Beberapa Informasi Nanti Kita Kembali Masih Di Program Perspektif Lihat Nijeng Cheers Punya Kemasan Baru 230 ML Wah Imut Ya Iya 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 Jeng Bentuknya Yang Kecil Dan Seksi Gampang Banget Dibawa Kemanapun Dan Kapanpun Wah Iya Bisa Muat Di tas Tangan Taruh Di kotak Makan Si Ade Dan Gampang Juga Di bawah Pas Jogging Bener Dan Di musim Virus Kayak gini Kita Harus Rutin Minum Air Putih Jeng Cheers Alkaline Ini Punya Kandungan PH Yang Tinggi Sampai 8,5 Jadi Daya Tahan Tubuh Kita Lebih Terjaga Dan Melindungi Kita Dari Virus Sampai Resiko Kanker Nah Buat Konsumsi Di rumah Atau Di kantor Ada Kemasan Galon Juga Jeng Yang 20 Liter Untuk Pemesanan Area Surabaya Hubungi kami Di telpon 0807 124 33 77 Atau Whatsapp Ke 0877 77 24 33 77 Bagi Ada Yang Ingin Bergabung Menjadi Partner Cheese Bisa Hubungi 031 84 95 888 Anda Di rumah Aja Biar Kami Yang Ngantar Cheers Alkaline Power 230 Mililiter Sexy Healthy Easy Untuk Wilayah Sidoarjo Dan Sekitarnya Bisa Menghubungi Depo Candi Di 0821 4225 6646 0821 4225 6646 Terima Kasih Sudah Menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Umsida Perguruan Tinggi Terakreditasi B Berprestasi Nasional Dan Internasional Di bidang Pendidikan Penelitian Pengabdian Masyarakat Dan Tata Kelola Kelembagaan Umsida Mempunyai 5 Fakultas Dan 29 Program Studi Dilengkapi Dengan Beasiswa Asuransi Kesehatan Asrama Unit Kegiatan Mahasiswa Dan Perkesempatan Kuliah Di Luar Negeri Dengan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kuliah Bisa Sambil Bekerja Sesuaikan Waktu Belajar Di Jam Pagi Atau Sore Dan Tentu Didampingi Dosen Berdedikasi Tinggi Daftar Sekarang Di Kampus 1 Umsida Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo Depan RSUD Sidoarjo Whatsapp PMB Di 0877 5222 8200 Atau pmb.umsida.ac.id Batas Pendaftaran 31 Agustus 2021 Umsida Dari sini Pencerahan Bersemi Pilihan Tepat Generasi Hebat PT INET Global Sejak tahun 2005 Bergerak di bidang ICT Information and Communication Technology Internet Service Provider Atau ISP Web Hosting Dan Domain Fiber Optic System Dan Satelit Atau Visat Memberikan layanan jasa koneksi internet Keseluruh dunia Dengan kecepatan tinggi Dan harga yang kompetitif Juga memberikan solusi Dan jasa konsultasi Pendistribusian koneksi internet Menyediakan solusi ICT yang komprehensif Terpadu Dan disesuaikan Bagi pengguna Yang mencakup data infrastruktur Manage Service Cloud Computing IT Services Serta layanan digital Yang fokus Untuk memanfaatkan peluang Yang mendukung Dan menambah nilai Pada bisnis Utama tiap customer Untuk layanan Dan service Inet Hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat Nomor 8 Jakarta Telepon 021 299 66900 Kantor Surabaya Intilan Tower Lantai 11 Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya Telfon 031 535 3955 031 535 3955 Inet Globalindo The Best Service For Great Solution Rokok apa? Gila Kok putihan? Ya rokok apa? Ya murah Ya lakai Rokok ilegal Gila? Gila rokok? Rokok ilegal Ini juga enak Terus dikini Rokok ilegal Gak enak Gambar Karu Peringatannya Tengok Pemerintah Berarti Rokok ilegal Gak harus minum Aduh Yang mesti Rokok ilegal Mergikan negara Mergok Rambayar Tukai Yang dikimbang Negara Walah Itu Sepenting Wawak Garo Loh Gak iso Lagi Makanya Tukus yang Pasti-pasti Aik Ojo Ngawur Laporkan peredaran Rokok ilegal Ke kantor Beacukai Terdekat Atau hubungi nomor 15225 15225 Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan Beacukai Sidoarjo Ayo Ngawangi Beacukai Berantas rokok ilegal Beacukai Sidoarjo Fokus mengawasi Tulus Melayani Sahabat BP Jam Sostek Memberikan perlindungan Khusus untuk pedagang Petani Driver online Wira swasta Buru harian lepas Dan pekerja Mandiri lainnya Kerja tenang Mergaono Perlindungan Iuran rutin Hanya 36.800 Perbulan Manfaat Iuran Pengobatan Dan perawatan Tanpa batas Sesuai indikasi medis Santunan kematian 70 juta rupiah Meninggal dunia Karena kecelakaan kerja Santunan kematian 42 juta rupiah Meninggal dunia Bukan karena kecelakaan kerja Dan masih ada Perlindungan lainnya Info lebih lanjut Bisa Anda hubungi Sahabat di 031 894 55924 Informasi ini Dipersembahkan oleh BP Jam Sostek Sidoarjo Eh, gue dapat dari grup sebelah nih Katanya vaksin COVID-19 itu Iya, iya, iya Aku tahu dari temannya Temanku punya temen Nah, temannya Eh, kita sebarin aja Kita 10 grup Kita lihat Eh, eh, eh Udah, udah, udah Infonya COVID Kayaknya nih Eh, ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi Eh, beneran ya? Wah, hoax tuh Hoax Selain virus yang mengancam Ada bahaya lain yang mengintai Yang memicu kebingungan Menghapus rasa percaya Membunuh optimisme Membangun rasa curiga Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi Stop hoax dari sekarang Tahan Saring sebelum sebar Kalau dapat informasi Tahan dahulu Cek di www.hoax.infovaksin.id Baru disebar Dipersembahkan Kominfo Dan Komite Penanganan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Kesehatan pulih Ekonomi bangkit Serta Indonesia Persada ID Untuk menyiarkan Tisu Masker Hand sanitizer Eh, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja Hello Selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin Buat adaptasi kebiasaan baru Alias new normal Sekarang ini Kita Kudu dan harus terbiasa Dengan kebiasaan hidup sehat Bersih Sesuai protokol kesehatan Saat ini Kita dalam perubahan pola hidup Dalam situasi pandemi COVID-19 Jadi kita perlu melaksanakan Adaptasi kebiasaan baru Atau protokol kesehatan Dalam kegiatan sehari-hari Jangan lupa pakai masker Tetap jaga jarak Sering cuci tangan pakai sabun Dengan air mengalir Setiakan hand sanitizer Kemana-mana Kalau flu Di rumah saja Gak perlu berselaman Say hello saja Kalau nyampe di rumah Langsung mandi Gunakan uang elektronik Kalau naik kendaraan umum Jaga jarak Bali tato lansia Di rumah saja Ayo menuju new normal Dengan melaksanakan protokol kesehatan Dan menerapkan adaptasi Kebiasaan baru Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu Uang sakunya belum Iklan layanan masyarakat ini Bersembah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Ya, sahabat kembali di program Perspektif ya Berolahan pagi yang lugas Cerdas dengan sudut pandang yang luas Ya Capato dan juga Dr. Andri Pagi ini saya ingin menyampa dulu Sahabat kita ada Bunda Yulia Puyulia Yang sudah bergabung ini di Facebook Suara Sidoarjo Langsung dibaca Itu bahasa semalam loh Udah semalam Dari semalam Poinnya Sama-kapan kita udah bersama-sama Oh ya, boleh Boleh Nanti boleh Nanti di Kita hubungi Bunda Yulia Atau Bu Yulia nih Yang selalu bergabung Setia di program Perspektif Nah, ini menyampaikan Dengan kemajuan teknologi sekarang ini Tanggung jawab sebagai orang tua itu Sangat berat Jadi harus Orang tua itu harus Tahu apa yang dilihat Dibaca oleh anak-anak Nah, juga harus bisa menjadi teman Bagi anak Kemudian Menyampaikan juga Mungkin dari lembaga-lembaga terkait Bisa memberikan sosialisasi Pada masyarakat Khususnya orang tua Supaya Lebih menjaga putra-putrinya Dalam pergalulan di dunia maya Dan juga Mengapresiasi Oh ya, terima kasih Untuk apresiasinya Pada soal Sido Arjo juga Program Erlangga Forum Dan juga Apa nih Oh ya, terima kasih juga Untuk program Erlangga Forum Dan masih banyak lagi Program-program yang Bermanfaat Waduh, ini ya Terima kasih Dan nanti Disinggung Erlangga Forum Pak Kadis Nanti Erlangga Forumnya Suri-suri nanti Dengan Mas Bupati Ponorogo Oh, Mas Bupati Ponorogo Mas Bupati Ponorogo Dengan berbagai inovasi Kreatifitasnya Yang hebat Maka perlu kita Simak bersama Dan tokoh muda nasional Yang berkiprah Di tingkat nasional Siapakah dia Ikuti saja nanti Di Erlangga Forum Oke Baik Nah, dari beberapa Yang disampaikan juga Oleh Bu Yulia ini Terkait tema kita ya Pagi ini Harapan dan kebanggaan Bagi orang tua itu adalah Anak Jadi Belum lagi efek psikologis Yang akibat trauma Bagi para korban Kehilangan kepercayaan diri Malu Perubahan perilaku Bahkan Yang lebih menakutkan lagi Korban bisa menjadi pelaku Nah, untuk itu Anak-anak menjadi korban Kejahatan seksual Itu harus mendapatkan Perlindungan dan Pendampingan Dari seorang psikologi Psikolog Nah, pertanyaannya juga Apakah pelaku Ini juga mengalami Kelainan jiwa Terus pertanyaan kedua Apakah pelaku Grooming maupun Pedophilia ini Bisa sembuh juga Begitu Nah, terus Sekalian ya Ini ada yang bergabung juga Saya ke Diding dulu Iya Siapa dulu Oh, langkong Mas Diding Langsung nanti Direpon oleh Pak Kepala Dinas Iya Saya Diding Iya, ada kiriman pertanyaan Dari Madiun Dari Mbak Desi Dari Mbak Desi Iya, dari Mbak Desi Di Madiun nanya ini Pak Gadis ke Madiun Dalam rangka apa Bapak? Oh, kita kok ingin Pencil lah Kalau Iya, kalau terus Kemudian pertanyaan kedua Kemudian seperti apa Agar anak-anak ini Aman dari kejahatan media sosial Karena anak sekarang Sudah pandai bermedia sosial Meskipun ada Pembatasan dari orang tua Itu dari Mbak Desi Di Madiun Kemudian udah masuk juga Di DM Instagram dari Ad Reni Vitas Ini menyatakan Selamat pagi Pak Parto Pak Gadis Selamat pagi Bagaimana kalau Seandainya orang tua itu Sama-sama kerja Kemudian mereka selalu memberikan Gadget kepada anak Nah, cara kontrolnya itu Seperti apa sebenarnya Yang ideal Oke, baik Ya, terima kasih Untuk yang sudah bergabung Silahkan boleh Dokter Andri Boleh menjawab dulu Pertanyaan yang Sudah masuk Ini dari Bunda Yulia Dan juga Dari Madiun tadi Ya Ya Terima kasih Bunda Yulia Responnya Ya, memang Seluruh elemen Harus betul-betul Turut serta Di dalam Dan tanggung jawab Di dalam Persoalan grooming ini Kalau kita Membaca Undang-undang 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Di situ Memang Dalam pasal 72-nya Kalau tidak salah Itu Peran serta masyarakat Itu Sangat dibutuhkan Oleh anak-anak Di dalam konteks Dengan anak Dan apa yang harus Dilakukan oleh Masyarakat Banyak ya Terutama adalah Bagaimana Masyarakat bisa Memberikan informasi Tadi Masyarakat di sini Bisa masyarakat pendidikan Tadi informasi Edukasi Kepada Anak-anak Bagaimana Sebenarnya tubuh mereka Adalah sesuatu yang Bersifat Otoritas Privacy Dan sebagainya Yang tidak Semua Satupun Bisa menyentuh Tubuh mereka Misalkan itu Jadi Kemudian bagaimana Bisa memberikan Masukan Masyarakat tersebut Kemudian Bagaimana Bisa memberikan Ruang partisipasi Bagi anak Sebenarnya Di kementerian kami Atau dinas kami Itu ada namanya Buspaga Pusat pembelajaran Keluarga Dan hampir Seluruh Bukan hampir Seluruh kabupaten Kota Itu mesti mempunyai Apa Buspaga Untuk itu Ya jadi Sudah masih kok Yang dilakukan oleh Masyarakat Maupun pemerintah Kemudian Bagaimana Bisa masyarakat Menyediakan sarana Dan prasarana Bagi tubuh kembang Anak Dan seterusnya Ini Bahkan Anak pun Itu kita Jadikan Apa Apa Sebuah tugas Pada mereka Yang disebut dengan 2P Yaitu Anak sebagai Pelopor Dan pelapor Dan ini Sudah kita Sampaikan kepada Forum Anak yang ada Di provinsi Maupun di 38 Kabupaten Kota Di Jawa Timur Jadi Ini menjadi Sebuah Luar biasa Tapi memang Kembali lagi Bahwa Kalau orang sakit Sakit jiwa Dan sebagainya Itu sudah Tidak bisa Tidak bisa Diapapain lagi Kecuali kita Lakukan Apa Memutuskan Sakit jiwa Tersebut Dengan Salah satunya adalah Dengan dikeluarkannya PP70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia Bagaimana Tentara Secara kebiri Kimia Jadi Ini Semua elemen Harus Bergerak Termasuk Psikolog Tapi Bagaimana Apakah Orang yang sakit jiwa Itu bisa Sembul Sama Tidak Itu bukan Kapasitas saya Menjawab Karena saya Bukan seorang Psikolog Tapi Paling tidak Hukuman Predator Seksual ini Harus Betul-betul Kita Berikan Kepan Yang cukup Berat Hukuman Yang berat Kemudian Dari Madiun Terima kasih Saya Dalam rangka Pertemuan Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Timur Kita membahas Salah satunya adalah Pengamanan data Yang Apa Beberapa yang lalu Ada kebocoran data Yang terkena Itu bukan hanya BPSJS saja Tetapi juga Salah satu Dinas Dukcapil Itu ada 3 juta data Yang siap Untuk dijual Kita melakukan Bentuk-bentuk Pengamanannya Itu Kemudian Dari Mas Diding Tadi apa Pertanyaan Saya tidak Konsentrasi Wah Diding kemana Ini ya Tadi ya Atas nama Revalitas Ya Tadi ya Saya sudah bergabung Ya Jadi begini Anak ini kan Juga Seringkali Kedua orang tuanya Bagaimana Jika kedua orang tuanya Ini bekerja Lantas Anak ini Diberikan Gadget Bagaimana Cara memantaunya Harusnya Ya Jadi Gagasan dari Ibu Gubernur Jawa Timur Bagus Dan kita Mencoba Bereaksi Bahwa sebenarnya Perlu dimunculkan Yang disebut dengan Digital Ethics Nanti Prof. Arto Bisa Mempunyai Bisa Memformulasikan Itu Digital Ethics Jadi Digital Ethics Itu disini Adalah Bagaimana Setiap elemen Nanti Akan diberikan Etika Di dalam Menangani Halal yang Bersifat Digital Ini Sekali lagi Bahwa Di dalam Sebuah keluarga Yang normal Itu tentunya Peran ibu Sama peran bapak Harus saling menguatkan Ya tentunya Saya pun Mempunyai anak Misalkan Kalau sudah dewasa Apakah saya harus Intervensi itu Kalau sudah Anak-anak Seperti apa Dan sebagainya Ini 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 akan Menjadi Apa Catatan tersendiri Bahwa Peran orang tua Itu Harus betul-betul Mendampingi Istilah mendampingi Disini adalah Bagaimana Strategi orang tua Sendiri Untuk Bagaimana Bisa Meyakinkan Anak Untuk HP ini Bisa Dipegang Secara bijak Secara serdas Dan sebagainya Nah itu tergantung Daripada Keluarga masing-masingnya Tapi Yang pasti bahwa Sudah banyak sekali Aturan-aturan Apa Dari pemerintah Untuk Bagaimana Mengantisipasi Dan memanfaatkan Era digital ini Tapi yang jelas Bahwa Digital etik ini Sesuatu yang Menarik Mbak Dika Untuk Bagaimana kita bisa Meresponnya Oke Ini ada lagi yang bergabung Sepertinya ya Saya ke redaksi lagi Diding Dari Pak Budi Tolong Agung Karangbrit Tolong Agung ya Assalamualaikum Pak Parto Pak Andri Dari yang saya baca di media Katanya pelaku yang kemarin tertangkap itu Ada di penjara Kok bisa ya Bermain media sosial Kemudian Tetap Ke anak-anak Itu targetnya Seperti itu Kemudian Mengulangi Tadi pertanyaan Pertanyaan dari Mbak Desi Di Di Dan juga Pertanyaan Mbak Reni Vita Tadi DM Sama sebenarnya Itu bagaimana Cara mengatur anak Supaya bisa Bijak bermedia sosial Meskipun ada Pembatasan dari orang tua Kemudian dari Mbak Reni Tadi mengatakan bahwa Kalau orang tua Bekerja kedua-duanya Bagaimana cara Kontrol anak itu Seperti itu Ya itu Sudah kejawab ya Yang lewat DM Instagram Terus juga tadi Untuk Mbak Desi ya Mudah-mudahan juga Sudah cukup jelas Tadi sudah dijelaskan juga Oleh Dokter Andri Untuk jawabannya Nah ini yang dari Kalang Beratulung Agung Silahkan boleh ditanggapi dulu Ya Jadi Mendengarkan pertanyaan-pertanyaan Yang semakin jumat Semakin Menunjukkan Kematangan Seluruh sahabat perspektif Ya Pertama Karena kita Orang-orang matang Orang-orang yang objektif Teknologi itu Tidak untuk Dilawan Teknologi itu Tidak juga Untuk dihindari Dalam arti Oh no teknologi Tekok Ini Melayu Enggak Enggak Begitu Teknologi itu Ya sama dengan Gergaji Sama dengan Pisau Sama dengan Gunting Semua netral Kalau Di tangan Juru Masak Pisau itu Ya untuk Meracik makanan Yang nyaman Seorang jagal Pegang pisau Ya pasti Untuk Nyembeles Sapi Ini kan gitu Nah kalau itu Dari seorang penjahat Pisau Digunakan Membunuh Jadi sebenarnya Subjek utamanya Tetap manusianya Bagaimana Bijak Menggunakan Teknologi Gitu loh ya Nah Untuk Anak-anak Saya sendiri Bersama istri Sejak dulu itu Memang Tidak Memberikan Pegangan HP pada Anak Bahkan Sampai Kuliah Sampai Sekolah Nah ini Gak ada HP Harian Terpegang Itu Tidak ada Hanya Masa Pandemi Karena Pandemi Akhirnya Pegang HP Maka Kita Batasi HP Hanya Digunakan Untuk Untuk Keperluan Pelajaran Nah Selesai Pelajaran Tidak Pegang Yang kontrol Nah Yang kontrol Harus Ibu E Ma E Jadi Ma E Itu Megang HP-nya Nomor Komunikasi Semua Di situ Jadi Anak Saya Sendiri Tidak Pegang HP Kecuali Di Pelajaran Sekarang Karena Ini Karena Pandemi Kalau Sebelum Pandemi Itu Tidak Pegang HP Semua Komunikasi Lewat Orang Tua Tapi Apakah Kemudian Gap Tidak Dia Cari Teknologi Tetap Megang Caranya HP Ini Fitur-fiturnya Terdide Terkontrol Nah Gara Gara Pandemi Yowes Akhirnya Harus Pegang Tapi Kendali Harus Digita Dan Diajarkan Nah Keperluan Teknologi Seperti itu Tadi Silet Gondong Silet Gonding Sekolah Bisa Nyakiti Bisa Bantu Tergantung Cara Pakainya Pemahaman Ini Harus Diajarkan Pemahaman Harus Diajarkan Oh Dilos Rapas HP-nya Dijaluk HP-nya Nangis Anak Nangis Dijarno Ayo Kebloso Lebih sibuk Main HP Daripada Diajak Tanam Pohon Tanam Tebu Tanam Tanam Sayuran Tidak Itu Kalau Hari Sabtu Hari Minggu Tolong Orang Orang Tua Anak Diajak Kebiasaan Bertani 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 Berkebun Berkebun Karena Nanam Pohon Itu Tidak Bisa Pake Gadget Pohon Ditanam Di Gadget Padinya Ditanam Di Laptop Oh Dipraktek Tanam Jagung Laptop Panen 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 Sungai Nyemplung Kali Diajak Main Disitu Biasa Saya Juga Aja Itu Anak Itu Untuk Apa Dikebun Harus Berkebun Harus Berlumpur Lumpur Kotor Kena Lumpur Itu Punya Sensasi Punya Pengalaman Tidak Merusak Dan Menyerahkan Daripada Tenek Lumpur Medsos Nah Ini Untuk Anak Lebih Baik Nangis Diminta HP Daripada Diem Megang Itu Berbahaya Uwes Nangis Nangis Paling Dalam Arti Nggak Akan Anak Mati Nangis Tanya Pak Adrianto Nangis Tanya Olahraga Olah Vokal Olah Vokal Menih Suara Ini Lantang Jadi Penyiar Masya Ya Caparto Ini Terakhir Ini Ada Yang Sudah Bergabung Pak Muzaki Yang Ada Di Sukodono Wah Ini Dia Baik Ini Menyampaikan Langsung Kepertanyaannya Begini Mohon Pemerintah Ini Bisa Mempertegas Lagi Mereka Mereka Yang Menggunakan Media Sosial Itu Dalam Artian Mereka Yang Menyediakan Fasilitas Game Karena Game Ini Sekarang Sudah Disusupi Tentang Pelecehan Seksual Yang Itu Justru Berbahaya Juga Untuk Anak Anak Oke Poinnya Seperti Itu Silahkan Caparto Gimana Tentang Games Yang Ada Dan Andai Saja Kita Ini Pakai Block Itu Itu Juga Bisa Mudah Dibobol Untuk Itu Paling Bagus Pemerintah Pemerintah Menjaga Itu Tapi Udah Teknologi Itu Tidak Bisa Kita Serahkan Ke Pemerintah Ternata Mata Begitu Tidak Kita Keluarga Madrasah Tulpula Keluarga Itu Lembaga Pendidikan Pertama Untuk Itu Apa Orang Tua Ketak Urusan Perhapean Urusan Internetan Urusan Penggunaan Medsos Kita Mendidik Mendampingi Anak Jangan Diajari Terus Main Main Andai Saja Sehari 50 Jam Cukup Mereka Mata Mereka Sampai Bengkak Itu Ada Untuk Itu Apa Yuk Dikontrol Pegang Dijami Nanti 15 Menit Saja Kebutuhan Komunikasi Hari Ini Hari Besok Ada Apa Dengan Sekolah Setelah Itu Silahkan Kalau Mau Main Sebentar Murah Tal Quran Baca Baca Kitab Suci Sesuai Keimanan Masing-masing Monggo Kemudian Setelah Itu Selesai Jadi Kita Tidak Akan Melawan Kemajuan Teknologi Itu Dengan Tanpa Pernah Anak Diajari Juga Carakan HP 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 Niki Ndw Itu Program Rubek Rubek Serato Anak Ini Ini Balik Mau Loh Loh Cukup Mak Sandrianto Ya Gak Sampai Gak Sampai Dua Menit Kok Iso Ini Ngumek Setengah Jam Jadi Kita Semua Juga Harus Terjejek Orang Tua Sendiri Ini Kita Ini Orang Tua Kadang-kadang Ada Fitur Tertentu Lewat Selera Notul Tersesat Tersesat Tidak Mudah Tutul Jadi Potensi Teknologi Tergantung Di diri Kita Sebagaimana Kita Pegar Pisau Pisau Bisa Membahayakan Orang Lain Dan diri Sendiri Tapi Bisa Memakmurkan Menyamankan Orang Lain Dan diri Kita Fair Fair Kita Berpegang Kita Tidak Anti Teknologi Kita Harus Paham Bagaimana Menggunakan Teknologi Tidak Menjadi Tidak Menjadi Toksik Kita Tidak Jadi Racun Dalam Kehidupan Kita Tetapi Dia Menjadi Energi Ini Kan Memanfaatkan Teknologi Kalau Tidak Teknologi Kita Tidak Ketemu Tidak Acara Perspektif Ada Yang Di Mediun Ada Suraboyong Kalau Tidak Teknologi Kita Disuruh Ke Suara Sidoarjo Turung Karuan Berangkat Ini Kemudahan Teknologi Sekarang Kenal Pak Yulia Pak Muzaki Pak Budi Devi Renta Siapa Tadi Yang Terakhir Itu I Semua Karena Kita Bermanfaatkan Teknologi Kita Gunakan Yang Baik Semacam Ini Berteknologi Secara Bijak Satu Pelajaran Yang Baik Dan Kontrol Teknologi Tetap Di Kita Di Sesi Akhir Untuk Menutup Perjumpaan Kita Pagi Ini Silahkan Dokter Andri Ya Saya Mencoba Untuk Mencitir Ayat Al-Quran Ini Kita Paham Sebenarnya Bahwa Ku Ampus Akum Wa Alikum Naro Jadi Kita Dianjurkan Diwajibkan oleh Allah Itu Menjaga Diri Kita Dan Keluarga Kita Ini Artinya Bahwa Sebenarnya Kita Sebagai Orang Tua Juga Harus Betul Menjaga Keluarga Kita Bagaimana Kita Yang Mungkin Dua-duanya Bekerja Itu Bagaimana Kita Sebagai Rule Model Anak Anak Kita Jadi Jangan Memerintahkan Anak Untuk Menghilangkan Menghilangkan Bermain HP Kalau Orang Tuanya Itu Juga Pegang HP Terus Dan Sebagainya Pendidikan Agama Pendidikan Akhlak Pendidikan Etika Itu Juga Perlu Dibangun Di Dalam Sebuah Keluarga Dan Saya Menyitir Undang-Undang Pelindungan Anak Bahwa Ketika Anak Itu Tidak Mempunyai Orang Tua Maka Ini Adalah Tanggungjawab Daripada Masyarakat Sekitarnya Termasuk Kita Semuanya Kita Punya Tagline Namanya Semua Anak Adalah Anak Kita Jadi Harus Betul Itu Tersampaikan Kepada Kepada Anak Anak Kita Kasus Grooming Kemudian Ada Game Juga Yang Bagaimana Ini Bisa Sebagai Pemicu Munculnya Kekerasan Seksual Ini Juga Harus Kita Waspadai Betul Katanya Prof Jujur Bahwa Sebenarnya Apa Apa Teknologi Informasi Maupun Digital Ini Bukan Sesuatu Yang Harus Dihindari Tapi Bagaimana Teknologi Digital Ini Harus Betul Betul Kita Bisa Memanfaatkan Seoptimal Mungkin Sehingga Bisa Memunculkan Sebuah Energi Katanya Prof Jujur Jadi Ini Hal Yang Sangat Penting Oleh Karena Itu Bagaimana Kualitas Keluarga Harus Kita Jaga Peran Ibu Peran Ayah Harus Menguatkan Peran Orang Tua Sebagai Role Model Anak Pendidikan Agama Di dalam Sebuah Keluarga Ini Sangat Penting Mungkin Itu Mbak Artika Mudah-mudahan Kasus Grooming Itu Cukup Kemarin Sekali Saja Begitu Kalau Seandainya Pelakunya Nanti Di Pejara Kok Bisa Itu Urusan Dari Kementerian Hukum Apa Kementerian Hukum Dan Terserah Mereka Tetapi Yang Jelas Bahwa Grooming Ini Harus Kita Waspadai Karena Suka Tidak Suka Itu Ada Dan Bagaimana Peran Keluarga Tadi Saya Sampaikan Terima Kasih Mudah-mudahan Bisa Anak Terlindungi Maka Insyaallah Indonesia Akan Maju Amin Amin Ya Baik Terima Kasih Banyak Dr. Ranti Dan Juga Caparto Semoga Apa yang Sudah Kita Diskusikan Bersama Pagi Hari Ini Bermanfaat Untuk Semua Sahabat-sahabat Jawa Timur Seluruh Masyarakat Jawa Timur Yang Sedang Menyimak Program Perspektif Pagi Hari Ini Nah Nanti Sore Jangan Lupa Untuk Ikuti Juga Erlangga Forum Masih Bersama Prof Jojo Tentunya Ya Saya Belum Tahu Nanti Yang Bertugas Siapa Nah Itu Kejutan Kayaknya Kata Mas Jidink Oke Baik Terima Terima kasih Semoga selalu diberikan Kesehatan Hati-hati Juga Untuk Dr. Andri Selama melakukan Perjalanan Mudah-mudahan Juga selamat Sampai kembali Pulang ke Surabaya Tentunya Baik Salam juga Untuk semua Tim Digital Media Di Pasca Sarjana UNER Yang pagi Sedang bertugas Di sana Salam Untuk semuanya Baik Terima kasih Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Siap Baik dan juga Untuk Semua sahabat-sahabat Yang sudah bergabung Terima kasih Dan program Perspektif Pagi hari ini Sudah disiarkan Serentak bersama Di Suara Sidoarjo Suara Pacitan Praji Angkasa Terenggalep Radia Syaratuban Mahardika Kabupaten Bondowoso Kanjuruhan Malang Ersal Nganjuk Suara Sampak Ramapati Kota Pasuruan RGR Tulungagung Remaja Klasik Radio Malang Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi